Handphone dulu hanya digunakan untuk sarana bertelekomunikasi dan hanya digunakan untuk kalangan-kalangan tertentu. Namun, seiring perkembangan zaman, HPG ini semakin lengkap dengan adanya fitur-fitur menarik yang digunakan oleh semua kalangan. Mulai dari orang tua, dewasa, remaja, anak-anak, bahkan balita. HPG sudah bukan sekedar alat komunikasi, melainkan sudah menjadi kaya hidup sebagian besar masyarakat. Tapi, ngomongin soal HP, apa kalian tahu? HP pertama di dunia? Bagaimana dengan HP layar sentuh pertama di dunia? Nah, jika kalian belum tahu, kalian bisa simak video ini ya. HP atau handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana. Penemu telepon genjem pertama adalah Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada April 1993. Dan handphone yang pertama diciptakan adalah Dynatech. Dynatech memiliki berat 1,1 kg dan memiliki ukuran 228 x 127 x 44 mm. Membutuhkan sekitar 10 jam untuk mengisi penuh daya baterainya. Walaupun membutuhkan waktu cukup lama untuk mengisi daya, Dynatech hanya bisa digunakan sekitar 30-60 menit saja untuk menelpon. Dynatech mulai dibasarkan pada tahun 1983 dan dibanderol dengan harga 4.000 USD atau sekitar 50 jutaan. Wah, harga yang lumayan ya. Selain buat beli Motorola Dynatech, uang 50 juta pada tahun 1983 bisa buat beli apa aja ya? Hmm... Nah, sekarang kita bahas pasal layar sentuh pertama ya. Simon ditetapkan menjadi HP pertama di dunia dengan menggunakan fitur layar sentuh monochrome dengan ukuran 4,5 inci. Memiliki panjang 20 cm, lebar 6 cm, ketebalan 3,8 cm dan memiliki berat 0,5 kg. Ponsel layar sentuh pertama dipamerkan pertama kali pada tahun 1994 oleh IBM Simon Personal Communicator. IBM Simon dijual dengan harga 899 dolar AS atau sekitar 8,6 juta rupiah dengan kontrak 2 tahun dengan operator atau 1000 dolar tapi tanpa kontrak dengan operator. Nah, jadi itu ya sob, handphone pertama adalah Motorola Dynatech. Dan handphone yang memiliki fitur layar sentuh pertama adalah Simon Personal Communicator. Terima kasih. 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 Terima kasih.